SEPAK BOLA Sepak bola, sebuah olahraga yang populer di dunia. Meski demikian, sepak bola bukanlah genre yang paling populer di dunia mobile gaming. Itulah mengapa sulit menemukan game sepak bola yang berkualitas untuk perangkat Android atau iOS milikmu. Tapi jangan khawatir, karena Techin Asia Games sudah memilih 10 game sepak bola terbaik yang bisa langsung kamu mainkan menggunakan smartphone milikmu. Techin Asia Soccer adalah sebuah game sepak bola yang memiliki grafis seperti game NES zaman dulu, tapi memiliki gameplay yang memaksimalkan kendali layar sentuh. Kamu bisa menjadi seorang pelatih, atau juga mengendalikan pemain yang ada dalam tim secara langsung. Kamu akan memulai permainan dengan membuat klub sendiri, lalu mulai berjuang untuk mencapai posisi puncak di liga. Tidak hanya itu, kamu juga bisa berpindah ke klub di musim selanjutnya kalau kamu ditawari posisi oleh klub lain. Techin Asia Soccer membutuhkan kesabaran ketika dimainkan untuk pertama kali. Namun, jika kamu berhasil bertahan, maka kamu akan tahu seberapa seru game ini sebenarnya. FIFA 16 Ultimate Team menghadirkan mode permainan layaknya mode Ultimate yang ada dalam FIFA 16, dan tugasmu di sini adalah mengumpulkan pemain terbaik dunia di dalam timmu. Sebenarnya tidak ada banyak yang harus dibahas mengenai FIFA 16 Ultimate Team, karena kamu akan disajikan sebuah pengalaman game sepak bola berkualitas yang dijamin bisa membuatmu tidak lepas dari perangkat mobile milikmu. Score Hero bisa menjadi salah satu game sepak bola di platform mobile yang mengambil intisari dari seru dan indahnya sepak bola, apalagi kalau bukan goal. Seperti game sepak bola pada umumnya, tujuanmu di dalam Score Hero adalah mencetak goal. Namun di sini, permainan akan dibuat menjadi lebih berfokus pada pencetakan goal saja. Kamu juga akan mendapatkan misi tertentu ketika kamu berusaha mencetak goal, seperti melakukan goal dengan tendangan volley, sundulan, dan sebagainya. First Touch Soccer 2015 menawarkan mode permainan yang sedikit lebih bervariasi dibanding FIFA 16 Ultimate Team. Kamu masih bisa menikmati sebuah game sepak bola otentik yang menghadirkan gameplay yang tetap seru dimainkan. Meski grafis yang dihadirkan tidak seistimewa FIFA 16 Ultimate Team, tantangan harian yang ada dalam game ini mungkin mampu untuk membuat kamu kembali memainkan First Touch Soccer 2015. Football Manager Mobile 2016 menghadirkan permainan layaknya seri Football Manager klasik dengan grafis minimalis namun dengan gameplay yang membuatmu ingin selalu kembali memainkannya. Meski tidak sedalam versi PC, Football Manager Mobile 2016 memberikan pengalaman menjadi manajer tim sepak bola yang cukup mendetail. Kalau kamu lebih suka beraksi di pinggir lapangan, berarti ini game yang cocok untukmu. Berbeda dengan Football Manager Mobile 2016 yang gameplaynya lebih data-driven, PES Club Manager juga memberikan pertandingan penuh aksi dengan grafis 3D yang menawan. Dari segi taktik, PES Club Manager memberikan opsi yang lebih simpel daripada game sejenisnya. Ada juga pembangunan fasilitas latihan hingga stadion yang memiliki gameplay layaknya sebuah game city building. Satu lagi, Game Manager Sepak Bola juga ikut meramaikan platform Android dan iOS. Chapman 16 adalah sebuah game manajer sepak bola dari Square Enix yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Memang, kamu tidak akan menemukan grafis luar biasa keren, tapi Chapman 16 bisa dimainkan dengan berbagai smartphone dengan lancar. Gameplay yang dihadirkan juga cukup dalam, dan ini bisa menjadi alternatif bagi smartphone dengan spesifikasi rendah. Game ini jelas bukan Rocket League, tapi setidaknya Soccer Rally 2 World Championship membuatkan tema yang hampir mirip. Kamu akan menggunakan mobil sebagai ganti orang dalam sebuah pertandingan sepak bola mini. Meski Soccer Rally 2 World Championship memiliki gameplay yang terasa sulit untuk dicoba pertama kali, game ini tetap menyenangkan untuk kamu mainkan. Kualitas visual yang dihadirkan tergolong cukup baik, dan soundtrack yang menemani juga terasa pas. Game ini jelas bukan game sepak bola biasa, tapi kalau kamu ingin sesuatu yang berbeda, tidak ada salahnya untuk mencoba. Head Soccer adalah sebuah game sepak bola kasual yang cukup seru untuk dimainkan, karena menggabungkan elemen game fighting dengan sepak bola. Kamu akan bertanding satu lawan satu dengan pemain lainnya, dan kamu bisa menggunakan berbagai kekuatan spesial yang unik untuk memenangkan pertandingan. Terdapat juga berbagai mode permainan dalam game ini, yang bisa membuat kamu ketagihan untuk memainkan Head Soccer. Sesuai judulnya, lewat flick kick football kamu akan memainkan sepak bola, namun langsung ke bagian tendangan bebas. Kamu bisa mengontrol kekuatan tendang dan juga arah lewat flick atau sapuan jari kamu. Dengan membelakan gerakan jari, kamu bisa membuat hasil tendangan menjadi melengkung laiknya tendangan bisang. Flick kick football juga mempunyai mode target, di mana kamu akan ditantang untuk menendang bola ke arah gawang, namun dengan tambahan target. Gaya grafis yang khas dari game ini juga menjadi nilai tambah tersendiri saat kamu memainkannya. Sekian dulu 10 game sepak bola terbaik untuk Android dan iOS pilihan Take In Asia Games. Kalau kamu merasa ada game lain yang layak masuk daftar ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Subscribe ke channel Take In Asia Games kalau kamu tidak mau ketinggalan video terbaru dari kami. Like dan bagian video ini dengan teman-temanmu juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!